Sejumlah rumah warga roboh akibat abrasi di bantaran sungai Cipa Mingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, korban pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat atau posko yang didirikan BPBD. Sejumlah rumah roboh akibat abrasi di bibir sungai Cipa Mingkis. Beruntung, sang pemilik rumah sudah mengungsi ke posko tak jauh dari tempat tinggal mereka. Abrasi di sekitar daerah aliran sungai Cipa Mingkis terjadi akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini sejak Jumat sore. Lima rumah warga dan dua rumah ibadah dilaporkan rusak, dan warga diungsikan ke posko atau ke rumah kerabat yang aman dari abrasi. Harapannya mudah-mudahan cepat diselesaikan sama pemerintah, mohon bantuannya sama kita cuma rakyat kecil, begitu mengharapkan banget kepada pemerintah supaya cepat-cepat ditindak lanjuti ini. Kalau pemerintah bilangnya kemarin kan udah tanda tangan relokasi sama pemerintah, terus katanya kalau udah direlokasi rumahnya belum jadi kita dikasih buat montrak selama tiga bulan. Polisi memasang garis pengaman berjarak 20 meter dari bibir sungai, menjaga keamanan warga dari ancaman abrasi yang masih berpotensi terjadi. Sementara warga korban abrasi diungsikan ke posko, dan rencana ke depannya rumah mereka segera direlokasi ke tempat yang aman. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.